di sana kan ada tempat mandi ya kalau disininya ada orang yang buang air besar berarti mutlak dong kesana nyenggol dong milik kan ya Oh sebelum ada air mengalir ke rumah ibu nih ibu mandinya dimana bu sana sungai yang ada itu udah enakkan masyarakat tuh air udah pada rumah-rumah yang sarangnya ada alirin gue Dure ini ketua Dure nya udah mau berbuah Assalamualaikum Nah sebelum ada sumur ini warga untuk keperluan air bersih ngambil dari mana jadi kalau untuk warga disini sebelum ada pengoboran ini airnya itu dari bumbu bantuan sumbur bor air bersih itu Alhamdulillah dengan luar bersama nah inilah hasilnya nah berarti dari zaman dulu kalah sebelum Merdeka sampai sekarang ke 77 Merdeka baru ada sumur ini satu baru ini ada luar biasa dan langsung berhasil ada bang kumis gimana kabarnya iya waduh ada apa nih Bang pengen bincang-bincang aja nih Oh gitu bingung kalau abang kumis datang ini pasti ada kabar sesuatu gitu biasanya seperti itu Iya siap duduk-duduk bang kumis-duduk bang kumis bang kumis bang kumis-duduk iya gimana 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 ini justru bahaya saya kesini ada satu informasi yang apa tuh bang kumis pengen tahu ini kok siap ini yang bikin-bikin penasaran karena bukan satu dua warga lupa iya yang ke bang kumis mempertanyakan apa tuh bang kumis lebih bingung nih kaget nih disaat waduh saya kaget kalau begini nih lagi berita nih Iya 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 sebutin waga pem tahu iya bang kumis justru disisi lain Iya ini ada seorang polisi yang begani kapalsek dalam setiap agenda kegiatan nggak pernah pakai seragam gitu lho nah tentang pembangunan masalah sumur bor bantuan Al-Quran dan beberapa apa banyak yang ini gimana ceritanya coba aduh Pak gitu loh aduh ini sebetulnya pertanyaan yang mungkin agak berat sebetulnya dijawab cuma karena dipertanyakan oleh Bang Kumis jadi saya akhirnya ini harus buka pari rimbon tapi bener Pak ya program itu Bapak yang langsung turun ya Iya ya jadi awalnya begini Bang Kumis kita juga kan selain kita menjaga keamanan ketetiban dari masyarakat dan kita juga ya ada semacam ingin membantu dari sisi lain contohnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Kumis kita contohnya air bersih ya dimana masyarakat sangat kesulitan air di daerah suatu-suatu daerah wilayah atau kampung ini kita cobalah kita mencoba kita bikinkan sumur bor jadi masyarakat itu tinggal pijit aja pijit udah nyala jadi beliau itu untuk masyarakatnya tidak tidak memikirkan bagaimana ngebornya mesinnya torrennya listriknya paralonnya jadi kita siapkan semua bener-bener itu masyarakat memerlukan kita bantu tadi pagi saya meliput di banjar oh siapa dulu Bang Kumis ya ada informasi ini udah sekalian kita kalau kasih boleh 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 cuma satu lagi Bang Kumis sebelum saya tutup saya mohon doanya kepada seluruh masyarakat ya yang menonton channel Bang Kumis ini kita bukan hanya air bersih terus santunan dengan tempat pribadi kita juga ingin membantu masyarakat-masyarakat yang betul-betul memerlukan contohnya masyarakat pegunungan yang tidak ada listrik jembatan yang bener-bener itu kebutuhan vital untuk masyarakat jadi saya mohon doanya mudah-mudahan teman-teman saya bisa membantu gitu Bang Kumis doanya Bang Kumis ya terima kasih Bang Kumis aduh atas kunjungannya bikin kaget saya saya tadinya kalau kalau nggak ada Bang Kumis ah mau tidur siang nih enak nih sambil nunggu asar kan gitu biasanya kalau Bang Kumis datang pasti ada kasus ada kasus iya kan gitu bingung saya tapi ditodong begini aduh terpaksa saya buka pari rimbun yang orang lain dia tahu Bang Kumis makasih Bang Kumis ya selamat bertugas iya Bang Kumis salam-salam Bang Kumis mau doanya amin salam buat teman-teman di lapangan ya Waalaikumsalam Bang Kumis kita kesana Bang Kumis kita lihat siap Bang Kumis beginilah pemandangan di pagi hari di sungai atau di walungan yang terletak di kampung kebiasaan warga setempat memanfaatkan aliran sungai atau walungan untuk dipergunakan mandi dan mencuci secara bersama-sama bahkan bercampur dengan yang sedang BAB padahal warga setempat tahu bahwa aliran air sungai tersebut berasal dari air limbah di sekitar pasar Pandegang tapi apadaya warga terpaksa karena tidak ada sumber air hal tersebut sudah berjalan ini dari apa lima rumah tangga sebelumnya nih waduh disana kan ada tempat mandi ya kalau disininya ada orang yang buang air besar berarti mutlak dong kesana nyenggol dong milik kan ya Oh selamat sore pemirsa kembali bersama channel Bang Bang Kumis berbagi dimana Bang Kumis saat ini ini bukan hutan Oh bro ini masih enggak jauh dari kawasan pusat pemerintahan tepatnya di kampung kadu merah kecamatan karang Tanjung jadi enggak jauh kan tapi di sini krisis air terjadi karena menurut informasi sungai yang dari arah sana itu bukan air yang dari gunung tetapi limbah warga yang ada di kotak sana mengalir ke sini dimanfaatkan oleh warga untuk mandi dan keperluan lainnya dan nanti bagaimana kesulitan warga tentang air di belakang sana tower sudah berdiri dengan isi air bersih untuk warga sekitar dari Kabupaten Pandenglang Provinsi Banten channel Bang yang kumis mengabarkan ini mandi teman mandi ini sudah tidak dipakai sekarang ya oleh masyarakat PT nah sekarang air cuma nyapai rupa-rupa ya aduh inilah ini kan Bang Fumis awalnya masyarakat Kampung Nagara ini disini buang air disitu nyuci dengan mandi itu disini ini Pak RT udah nggak ada lagi ya jadi kita alhamdulillah kita bangunkan sumur bor terus kita juga bangunkan MCK kalau MCK belum mana Pak RT di atas kita lihat lagi nanti ya disini nih Pak Komis orang buci mandi disini seperti ini kondisinya dulu sebelum dibangun sumur MCK dan ini air dari pasar dari pasar Paneglang oh ini bukan air gunung bukan Pak bukan ini air dari pasar jadi ini karena nggak ada hujan jadi agak bening Pak mungkin kalau saya lihatin videonya yang waktu hujan terus air dari pasar dengan segala sesuatu ya paham Bang Koma juga sering itu layangan yang banjir di pasar kesini darinya ya ini jadi kotor airnya Pak ini karena nggak ada hujan jadi mungkin agak bening agak bening Pak ya kan biasanya sebuah aliran sungai kan dari gunung Pak ya kalau ini bukan di gunung ya bukan dari rumah tangga Pak ini kali dari rumah tangga Pak Komis ya inilah Pak keadaan masyarakat ya Alhamdulillah saya dengan teman-teman terpanggil bagaimana masyarakat bisa mandi atau cuci baju wudu berwudu Pak dengan yang layak Pak selamat menikmati di sini di sini juga Pak jadi masyarakat minum nyuci minum nyuci minum nyuci dikali kalau misalnya dikali penuh di sinilah masyarakat cuci terus minum untuk air minum itu nunggu Pak ini adalah semuanya air resapan dari apa dari solokan ini ada dua tempat Pak sekarang sudah tidak terpakai sudah tidak terpakai karena sekarang sudah ada MCK yang kita bangun kita lihat MCK yang udah jadi Pak ya udah jadi ada-ada Pak Waalaikumsalam warahmatullah ini bangkumis ini Pak Ustadz nih dan kita tadinya disana dengan dikali kita ini ya Pak Ustadz ya kita bikinkan sumur Pak di sini untuk cuci untuk mandi dan untuk buang air juga Pak jadi sekarang masyarakat sudah tidak dikali lagi Pak pakai sahur lagi pakai sahur Pak kaya di hotel iya terima Pak Ustadz juga nggak ada sahurnya loh Pak karena kan sumber airnya di atas Pak jadi kita tidak menggunakan torrent disini jadi torrentnya di atas jadi langsung buka kerang kita langsung nyala Pak oke Pak langsung Pak jadi sekarang sudah air bersih Pak Ustadz nama siapa Pak Bapak Sehendar berarti ini kampung apa namanya Pak Kampung Nagara Kampung Nagara RT05 RW04 Kelurahan Kadumrak Kecamatan Karang Tanjung beliau MUI juga anggota MUI Kecamatan Karang Tanjung lalu ini ini Pak Ustadz saya pengen tahu apa sampai karena ini program atau bantuan dari pihak ketiga ini kan tidak semata-mata ujung-ujung datang ya nah sebelum ada MCK dan kamar mandi warga sini gimana Pak oh pokoknya mengerihkan di sini Pak oh pokoknya Pak jangankan waktu siang malam pun masya Allah ngeri kalau mau buang air besar kalau mau mandi kesana kewangan kewangan ke sungai ya kesungai air limbah bayangkan Alhamdulillah lama kelamaan sehingga ada yang perduli ya yang perduli situasi sekarang masih ada yang perduli Alhamdulillah ternyata bantuan ini yang datang yang perduli Bapak Kapolsek Alhamdulillah mudah-mudahan kebaikannya semoga Allah membalasnya dengan pembalasan yang setipal nah Pak di samping untuk air tadi untuk jamban untuk mandi ya kalau dulu kalau untuk air minum sendiri sebagai itu kan satu kebutuhan yang pokok warga itu ngambilnya dari mana dulu Pak dari sumur sini ini cuma terbagi ngantri saking banyaknya warga enggak buat gitu ya jadi enggak mencukupi terbagi nah dengan adanya program bantuan termasuk untuk air minum juga kualitasnya gimana bagusnya yang sekarang Alhamdulillah sekarang jadi bisa terjamin bisa insya Allah jadi sehat itulah harapan kami ini bermanfaat ya Pak Kapolsek Pak Kosasi ini bener-bener ternyata bantuan dari Pak Kosasi ini ya sangat bener-bener dibutuhkan warga dengan kondisi seperti ini nanti kita lihat nanti ke lokasi yang lainnya dimana bukan hanya satu titik ya Pak Kapolsek ya sudah beberapa titik 15 titik dan untuk MCK ini Musola juga ada Majelis Talim juga ada siap Bang Kumis yang mudah-mudahanlah semuanya bermanfaat Bang Kumis amin ini lagi apa ini nah ini Bang Kumis keluarga kita ini aduh adek-adek kita adek-adek kita adek-adek kemarin tangkirnya habis habis ya biasa anak-anak ini kalau sore ngupas tangkil Pak melinjok ke sini ngomong melinjok ya biasanya ya kita ke sumber air ini salah satu warga yang sudah kita airi ibu silahkan ibunya diri Bu nih Pak sekarang udah enakan masyarakat air udah pada topasi masing ke rumah kalau ke rumah ya sekarang ya di alirin ke Alhamdulillah Pak kalau sudah bebas mau berapa makanya juga Alhamdulillah nah mana sini Bu yang punya rumahnya mana nih ada ibu sini ibu gimana Pak nah ibu 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 gimana sekarang udah ada air ngalir sampai rumah ibu gimana sekarang enak enak iya jadi malem-malem gak kekali lagi enggak tapi juga disini aja nyuci disini udah enak itu nah Bu sebelum ada air mengalir ke rumah ibu nih ibu mandinya dimana Bu di sana di sungai iya di bawah iya yang ada itu kalau mandi iya tapi kan resikonya mandi disitu yang 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 tapi sekarang udah bener-bener enak bersih airnya bersih ya dan itu air mengalir terus gak pernah berhenti enggak kemarin juga bocor bocor dibetukin terus ada ada bayarnya enggak itu Bu hah bayar enggak kan biasanya kalau dikotakan kayak PDHM nih PDHM pun ini beli pulsa Pak pulsi listrik oh ya itu bukan untuk lain ya jadi kita serahin ke masyarakat silahkan jadi kalau abis pulsa berapa rumah Pak RT yang ngelola isi pulsa lagi jadi gitu dibagi berapa puluh rumah itu aja iya jadi pulsa aja Bu ya iya beli pulsa aja gitu oke oke kalau udah habis bisa beli itu jadi ini bangkumi kita sumbernya ditaruh di atas gunung bangkumi ya jadi di atas ketilihan jadi masyarakat sudah tidak pakai mesin untuk menarik lagi jadi ini salah satu contoh ini yang terbaru yang yang terakhir yang kedua ketiga terakhir ya ini yang nomor 13 13 nah untuk kedalaman sendiri Pak Kapolca ini kira-kira hampir disini tujuh puluhan 70 meter ya 76 ya 76 meter karena disini banyak batu juga nih Pak Gumi kita sampai ini juga lah ya banyak batu juga kita cukup lama disini Pak ya tapi syukur Alhamdulillah hanya tiga hari cipul Pak padahal ada batu sembilan meter Pak sembilan meter ketembus Pak oleh ini dan disini kita alirkan disini bagi Pak dua kampung Pak Pak Gumi ya disini satu paralon disini bagi dua Pak satu kampung bawah Pak sebelah kanan dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 50 ada ya ada 50 disini sekitar 200-an Pak berarti 350 penduduk penduduk bisa manfaatkan air iya di luar anak kecil itu Pak mungkin kalau seluruh penduduknya 500-an ada ya Pak seluruh dengan anak-anak itu ini Pak jadi disini dibagi dua Pak nah pemerintah seperti anda saksikan ini ada disitu ada pertemuan paralon ya yang langsung ke pusat sumur bor disana nah setelah di pertengahan ini dibagi dua satu ke atas sana yang sekitar ada 200 penduduk dan ke bawah disana ada 150 seperti itu nah ini Pak yang ngatur nanti Pak yang untuk ini disini ada panel listrik Pak jadi disini Pak RT dengan Pak Ustadz ini beliau yang mengatur kalau pulsa habis mereka iuran sendiri jadi mungkin kalau ada yang treble apa kami serahkan ke Pak RT dengan Pak Ustadz jadi kami sudah tidak ikut campur lagi untuk masalah pengurusan selanjutnya silahkan manfaatkan dengan bagus dan dirawat dan dirawat itu waduh bentar lagi nih musim durai nih ketua iya durainya udah mau berbuah Assalamualaikum Assalamualaikum siap siap alhamdulillah siap alhamdulillah gimana aja nih baru ke sini nih iya ini nih pengen lihat nih kita udah lama gak lihat sumur nih alhamdulillah iya bang kumis nih sumur kita nih yang di Cipacung yang masyarakat dulu pernah bilang tidak mungkin ini air keluar nih Pak ternyata syukur alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh 3 RW dengan kurang lebih 1.500 penduduk ini lebih besar nih ini kapasitas 2.300 2.350 liter 2.350 liter nih nah disini ada 6 saluran dan ini untuk RW yang satu itu kita menggunakan mesin Pak iya Sanyo Sanyo untuk mendorong gitu jadi untuk mendorong ke RW 1 jadi kira-kira ketua ini ini udah gini dinyalain nih udah waduh udah lama nih saya gak minum air ini coba nah coba bang kumis mau tanya-tanya nih siap selamat sore sore siapa kan Pajar nah untuk di warga disini sebagai saya disini sebagai pengelola aja pengelola tokoh pemuda tokoh masyarakat nah berarti kan tahu banyak nih tentang lingkungan ini ya iya nah sebelum ada sumur ini warga untuk keperluan air bersih ngambil dari mana Pak jadi kalau untuk warga disini sebelum ada pengeluaran ini airnya itu dari gunung dari gunung dari gunung itu dia pakai bambu dibelah itu sekitar 3 kilo atau 2 kiloan jadi terus sama masyarakat disini gotong royong gitu ya kan untuk disalurkan ke rumahnya masing-masing kadang-kadang ada air hujan gitu nah terus yang namanya perjalanan dari gunung dari sana juga kan melewati beberapa rute kan betul kualitas air sendiri yang dari gunung itu gimana agak kurang kurang bagus juga gitu bang kumis jadi karena ya tadi itu ya kan namanya juga air dari gunung aliran air apa namanya dari kali gitu ya kan lokal lokal gitu ya kan disalurkan ke rumah-rumah gitu ya kan tapi kebanyakan untuk dikonsumsi itu airnya paling beli gitu oh gitu ya nah dengan adanya bantuan sumur bor seperti ini ini warga penerima manfaatnya kira-kira berapa kepala keluarga untuk memanfaatnya 1.500 kepala keluarga karena disini kan tersambangi air itu 3 RW RW 11 RW 8 dan RW 7 nah satu lagi nih bang kumis dapat satu buah cerita yang memang gak tahu itu legenda atau apa bahwa di kampung sini itu gak akan keluar air kalau dibikin sumur bor karena ada apalah istilahnya coba bisa bisa menceritakan para kalian abang yang berkasih jadi begini bang kumis kalau kata orang tua saya itu dulunya itu memang susah air untuk kampung cipacung ini jadi kayaknya gak mungkin mustahil kalau dibor pun gitu hasil gitu airnya gitu tapi Alhamdulillah atas izin Allah dan keikhlasan para donatur dan termasuk Bapak Bapak Osep dan Bapak Osep gitu ya kan Alhamdulillah masyarakat disini juga sangat antusias terkait ada bantuan sumur bor air bersih itu Alhamdulillah dengan doa bersama nah inilah hasilnya nah berarti dari zaman dulu kalah sebelum merdeka sampai sekarang ke 77 merdeka baru ada sumur air ini satu baru ini ada luar biasa dan langsung berhasil nah maksudnya gini apakah sudah ada yang pernah mencoba bang untuk bikin sumur bor belum pernah alasannya apa tanya itu jadi karena disini kan medannya terlalu banyak batu lah dalamnya itu jadi banyak nah mitosnya gitu kayaknya susah gitu loh menyerah sebelum perang tapi dengan adanya Bapak Kapolsek Pak Kosas ini akhirnya meyakinkan warga tadi itu sebenernya ada satu keajaiban juga menurut banggumis ini betul Pak Kapolsek juga banyak cerita bahkan sampel batunya pun betul ditunjukkan ke banggumis betul di bor itu keluarnya batu bukan air panjang 6 meter apa 6 meter ya 6 meter panjangnya itu batunya itu banggumis oke barangkali ada artis dari Pak Kapolsek ini kan apa dibangun sudah berarti kan tidak hanya dibangun tapi perlu perawatan nah coba barangkali ada pesan khusus untuk warga Bapak Kapolsek ya yang jelas mungkin dari saya ya khususnya kepada ketua ya dan tokoh juga disini tolonglah rawat dengan baik sumber air ini manfaatkan dengan baik gitu terus awalnya saya kaget juga nih Bang Kumis awalnya hanya 2 RW ya 2 RW hanya 2 RW kurang lebih sekitar seribu lah seribu kakak tetapi karena mungkin RW yang lain juga sangat kesulitan air Pak musim kemarau ini apa kemarin ya akhirnya kita pasang kompa juga untuk naik ke atas nih Pak jadi 1 RW ini berada di atas nih jadi awalnya kita ini 2 RW ini yang paling atas ternyata ada 1 RW yang di atas yang bener-bener sama juga kekurangan air tapi syukur Alhamdulillah dengan kuasa Allah jadi dengan dan saya juga ini yang paling besar Pak termasuk tornya ini kapasitasnya 2350 liter dan syukur Alhamdulillah bisa mencukupi semua Pak dan disini yang saya bilang bahwa disini ada 3 musola 1 masjid 1 ponoko santren 1 majelis ta'lin jadi yang ke sumber air ini di samping untuk warga masyarakat tolong rawatlah dengan baik ini adalah sumber kehidupan air itu jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih